Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan mengulas tanaman yang berbunga Biasanya tanaman miyana selalu miyana Kali ini tanaman yang berbunga rekan-rekan Salam sehat selalu Salam tandur Oke saling berbagi kebaikan dan saling berbagi rejeki ya rekan-rekan Melalui subscribe yang kalian gunakan untuk menyescribe Di channel sehari sulu dan yang pernah mendukung sehari sulu Adalah kebahagiaan bagi kami Tentunya Jangan lupa ya Di like Di like Ditekan tombol loncengnya agar kami bisa Memberikan informasi atau memberikan sajian video yang lebih banyak lagi Dan kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Baik bapak maupun ibu yang berada dimanapun Yang pernah menyescribe di channel sehari sulu Kami banyak mengucapkan terima kasih Hanya Allah yang bisa membalasnya Semoga selalu berkah dalam hidupnya Dilimpahkan rezeki yang banyak Selalu lancar urusan dunia dan airat Dan disegerakan naik haji Tapi di Mekah ya Rekan-rekan Oke Untuk memusikat waktu Kami akan mengenalkan Salah satu jenis tanaman Di kota kami Yaitu Ada salah satu jenis Ini yang lagi purpure Dan banyak peminatnya rekan-rekan Mungkin Jangan di Dipercepat ya Jangan di subscribe video yang kami sajikan Barangkali ada ilmu yang kita Bisa petik bersama Di antara enam jenis yang kami punya Ada salah satunya yang Lagi populer Dan banyak peminatnya Nah ini rekan-rekan Sangat subur kan Tanaman yang kami maksud Ini tanaman Ipansen Nama istilahnya Tanaman Ipansen Tapi kalau kita Di pasaran Ini namanya Tanaman Pacar air Tapi pacar air Di sini Yang tidak berbunga Rekan-rekan Eh maksud saya Yang tidak berbuah ya Bukan tidak berbunga Oke Yang tidak ada buahnya Jadi gampang Kalau rekan-rekan Untuk memperbanyaknya Bisa melalui setek Sedangkan pacar Air yang satunya Ada yang buahnya itu Yang ditanam Kalian ini dengan setek Jadi ada salah satu Yang di kota kami Kalimantan Selatan Yang lagi populer Dan banyak pembelinya Ini rajin berkembang Kelebihannya rajin berkembang Asal pemupukannya Nah ini salah satunya Yang jenis yang pertama Merah Merah Nah rekan-rekan Warnanya merah Mudah pertumbuhannya Sangat bagus Kebetulan kami Taruh di atas Nah yang kedua Agak oranye Rekan-rekan Warnanya ini Kita lihat Oranye kan Oke Nah yang kedua Yang kami kucap Dan yang tidak kalah lagi Yang bertumpuk Nah ini ada tumpuk Seperti bunga mawar Rekan-rekan Oranye juga ya kan Tapi bertumpuk Nah ini bunganya Tumpuk kan Seperti mawar Cantik dan mungil Selalu berbunga Asal pemupukannya Teratur Nah ya kan Nah tadi Antara oranye yang tumpuk Dengan oranye yang tidak tumpuk Itu yang ketiga Dan tidak kalah menaik lagi Ada yang keempat Yang kami punya Nah ini Warnanya Termasuk apa ya Pink tua ini Mendekati ungu Rekan-rekan Nah ini juga cantik Ini ya kan Yang jenis tidak berbuah Oke Nah ini tadi kan Nah Yang kelima Juga ada Warnanya Seperti gini Nah rekan-rekan Sedangkan Tengahnya Warnanya Ungu Maksudnya Pusatnya Udel Udelnya ini Kalau orang Jawa Udel ya Warnanya Ungu Rekan-rekan Yang di tengah Maksudnya Nah ini warnanya Termasuk Oranye kalem Rasanya ya Oke Tapi tidak kalah Hebat Ada yang kami punya Yang lagi digandrungi Di kota kami Dan sangat banyak Peminatnya Selain yang ada Di sini Jadi namanya Ipansen Atau dengan istilah Pacar air Yang tidak berbuah Dengan perbanyakan Setek Ini kita setek Kita potong Kurang lebih setengah bulan Rekan-rekan Kita potong Tancapkan Itu sudah berakar Asal ditaruh tempat itu Nah oke Kita lihat ya Kita sorot Apa sih warnanya Yang lagi keren Di daerah Kalimantan Selatan Berengkali Belum banyak Yang punya ya Oke Biar tidak penasaran Kita geser Oke oke Nah ini dia Warnanya Putih Ada merahnya Yang pertama Ini Ini jenisnya Rekan-rekan Putih Dominan Tengahnya Merah Ya istilahnya Seperti Cat yang ketumpah Nah Ya kan Oke Jenis kita anggap Merah putih Dah Yang kedua Merah putihnya Menyebar Rekan-rekan Nah ini Jenis merah putih Yang lagi Populer Dan banyak Penggemarnya Di kota kami Tentunya Nah inilah Sosoknya Rekan-rekan Yang pertama Ini Putihnya Yang dominan Yang kedua Putihnya Menyebar Silih Berganti Setiap daun Tidak sama Corak Bunganya Rekan-rekan Nah kita sorotkan Yang merah putih Cantik kan Rekan-rekan Elok kan Elok kan Untuk di koleksi Ya oke Nah Sudah Kami sampaikan Barangkali ini Bermanfaat Barangkali bisa Menambah Pengetahuan kita Inilah Yang kami Maksud Yang lagi Digandrungi Di kota kami Bercorak Bercorak Bunga Merah Putih Nah kita Sort lagi Rekan-rekan Bunganya Cantik kan Semarak Apalagi kita Tanam di pot Atau di Taman Membikin Suasana Nyaman Untuk Dipandang Oke Apa sih Pupuk yang kami Gunakan Untuk Membuk Agar tanaman ini Rajin Berkembang Yang kami Gunakan Adalah Pupuk Sejuta Umang Oke Nanti kami Jelaskan Pupuk Apa sih Yang Sebenarnya Yang dimaksud Pupuk Sejuta Umang Oke Kita geser Lagi ya Lanjut Rekan-rekan Nah inilah Tanaman Pacar Air Yang lagi Digandrungi Di kota kami Merah Putih Ya kan Nah ini Jadi merah putih Itu ada Dua jenis Ya kan Yang Kami punya Ya ini yang pertama Tadi Ini yang kedua Rekan-rekan Jadi putihnya Yang Duminan Ini juga Penggemarnya Melaju Untuk Membelinya Karena jenis ini Termasuk Agak Jarang Rekan-rekan Nah ini Putihnya Yang Duminan Yang ini Merata Rekan-rekan Nah sangat Cantik Oke Kita Menggunakan Pupuk Sejuta Kuma Tunggu ya Rekan-rekan Akan kita Peragakan Pupuk apa Yang kita Maksud Menggunakan Biar tanamannya Subur Dan Semarak Berbunga Nah inilah Tanaman Pacar Air Atau Ipansen Yang Lagi Populer Atau Atau Dengan Istilah Viral Di Kota Kami Merah Putih Seperti Bendera Kita Merah Pemberani Putih Adalah Suci Oke Bibit ini Tidak terlalu Mahan Rekan-rekan Barangkali Yang belum Minat Bisa Untuk Mengoleksinya Oke Kita Lanjut Kepemupukan Oke Rekan-rekan Kita Menindak Lanjuti Mengenai Tanaman Pacar Air Atau Ipansen Atau Dengan Setelah Pasaran Sebagian Orang Mengatakan Pacar Cina Yang Berbunga Oke Inilah Tanaman Lagi Tira Di Kota Kami Merah Putih Ada Pupuk Yang Kami Gunakan Praktis Rekan-rekan Mudah Didapat Harganya Murah Nah Ini Salah Satu Pupuk Mungkin Yang Juga Bagus Digunakan Bisa Disemprotkan Biasanya Yang Penting Ada Unsur NPK Di Tiap Pupuk Ini Bagus Dekat-dekat Ini Bisa Dikita Semprotkan Bisa Nah Yang Kedua Bisa Menggunakan Ini Cosmos 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 613 25 Ini Bunga Bisa Buah Bisa Ini Juga Bagus Mengandung NPK 6 Bulan Sekali Setelah Kita Tabur Tapi Tidak Kalah Menarik Kita Akan Menggunakan Kupuk Sejuta Umat Yang Biasa Kami Gunakan Pupuk Pupuk Apakah Itu Ya Kan Nah Ini Juga Bagus NPK Cantik Ini Ada Kandungannya NPK Disini Mungkin Dekat-dekat Sudah Tau Kan NPK Ya Kan Nah Oke Untuk Mempercepat Waktu Pupuk Yang Kami Gunakan Adalah Jenis Pupuk NPK Mutiara Nah Ini Ini Bukan Promosi Ya Memang Memang Bagus Untuk Digunakan Untuk Tanaman Yang Kami Yang Ada Di Kebun Ini Yaitu Kandungannya 16 16 16 NPK Nya Yang 11 NPK 16 Oke Oke Nah Ini Rekan-rekan Ini Di Dalam Kemasan Nah Ini Popok Berwarna Biru Mudah Oke Ada Pun Salah Satu Cara Ada Dua Cara Pelakuan Pemukukan Ini Pupuk Dimana Saja Ada Setiap Toko Kotar Terdekat Masing-masing Oke Kita Pertama Kita Gunakan Yang Praktis Saja Bisa Kita Lakukan Kalau Tanaman Kita Tidak Lalu Banyak Satu Sendok Makan Rekan-rekan Satu Sendok Makan Gini Nah Biar Tidak Salah Air 10 Liter Kita Taburkan Ini Tambah Dikit Ya Tambah Dikit Satu Sendok Biar Agak Anul Yang Penting Jangan Terlalu Banyak Kalau Terlalu Banyak Tanaman Bisa Mati Atau Bisa Pertih Nah Kita Aduh Kan Rekan-rekan Nah Kita Aduh Perlahan Sampai Dia Larut Ini Praktis Rekan-rekan Barangkali Kita Punya Tanaman Di Teras Yang Tidak Terlalu Banyak Bisa Melakukannya Dengan Cara Ini Nah Rekan-rekan Sudah Berwarna Gelap Airnya Tadi Bening Ini Cara Pertama Penggunaan Popok Biar Tanaman Kita Subur Oke Sudah Merasa Larut Kan Bisa Kita Gunakan Atau Kita Gunakan Ya Contohnya Gini Rekan-rekan Nah Ini Bisa Kita Siramkan Saja Sebaiknya Di Tanah Rekan-rekan Kadang-kadang Tanaman Itu Ada Yang Sensitif Kalau Kena Daunnya Bisa Bisa Kering Jelas Lebih Aman Kita Siramkan Nah Ini Ya Kan Nah Praktis Kita Siramkan Kita Siramkan Tanaman Lain Nah Yang Kita Punya Siramkan Saja Oke Jadi Berapa Hari Sekali Seminggu Sampai Sepuluh Hari Sekali Rekan-rekan Praktis Tanaman Akan Berbunga Lebat Kalau Daun Akan Mengkilat Daun Yang Kita Punya Ini Tanaman Nano Sambel Lilin Atau Raja Daun Kita Siram Ini Daun Ini Akan Mengkilat Jadi Bisa Kita Lakukan Seminggu Atau Sepuluh Hari Sekali Siramkan Nah Ini Sudah Kan Praktis Kan Oke Kita Kembali Lagi Oke Jadi Bisa Kita Siramkan Ke Tanaman Yang Kita Punya Seminggu Sampai Sepuluh Hari Sekali Memang Hemat 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 Biaya Tapi Hemat Tidak Hemat Waktu Untuk Menghemat Waktu Bisa Juga Kita Menggunakan Tuku Sejuta Komat Tadi MPK Mutiara Ada Di Tuku Tuku Terdekat Kota Kalian Rekan Rekan Bisa Juga Tapi Kalau Kita Gunakan Secara Ditabur Itu Bisa Juga Rekan Rekan Ditabur Ini Kalau Ditabur Takutnya Bagi Pemula Bisa Kebanyakan Bisa Mati Paling Kita Ambil Kita Ambil Ini Kira Kira Kita Bikin Lobang Kita Bikin Lobang Kira Kira Kalau Sebesar Ini Pully Back Itu Sebanyak Ini Rekan Rekan Kalau Kebanyakan Khuatir Bisa Kira 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 Kita Bagi Tiga Satu Dua Tiga Nah Ini Bisa Juga Cara Kedua Yang Seperti Gini Kita Tutup Rekan Rekan Biar Tidak Menguap Nah Oke Nah Kita Tutup Kapan Memopok Berikutnya Ini Kira Kira Sebulan Sekali Rekan Rekan Sebulan Sekali Apabila Tanaman Itu Ditaruh Di Luar Itu Sebulan Sekali Lalu Kita Garis Bawahi Kalau Kita Tanaman Ini Taruh Di Luar Kena Hujan Itu Bisa Sebulan Sekali Karena Air Hujan Itu Membuat Larut Cepat Kalau Seandai Tanaman Ini Ditaruh Di Teras Itu Tidak Sebulan Sekali Yang Sering Kami Lakukan Bisa Dua Bulan Sekali Dengan Cara Ditabur Kalau Ditabur Disini Kuatirnya Menguap Rekan Rekan Umpamanya Kita Tabur Kayak Gini Umpamanya Kita Tabur Segini Bisa Juga Ditaburkan Tapi Kuatirnya Ditaburkan Bisa Juga Taburkan Gini Kuatirnya Kalau Kita Siram Ini Akan Merapat Ke Batang Kuatirnya Bisa Tanaman Mati Tidak Semua Tanaman Mempunyai Daya Tahan Tersendiri Yang Kedua Lambat Disiram Itu Akan Menguap Akan Hilang Sia Sia Jadi Sebaiknya Dipendamkan Kita Pendamkan Gini Saja Sebaiknya Biar Aman Biar Tidak Menguap Itu Jadi Kita Kebar Garis Bawahi Kalau Kita Cara Ditabur Yang Dipendam Dalam Tanah Itu Sebulan Sekali Apabila Tanaman Itu Berada Di Luar Di Alam Terbuka Entah Itu Di Bawah Pohon Cahaya Yang Langsung Tapi Kalau Tanaman Taruh Di Teras Itu Bisa Kita Lakukan Dua Bulan Sekali Ya Rekan Rekan Oke Jadi Pertama Tadi Yaitu Sudah Tau Kan Dengan Cara Dilarutkan 10 Liter Air Kurang Lebih Satu Sendok Makan Tadi Satu Sendok Makan 10 Liter Kita Aduk Merasa Kita Sirangkan Yang Kedua Kita Taburkan Jadi Kupuk Inilah Yang Kita Gunakan Termasuk Kupuk Sejuta Umar Suburnya Akan Kelihatan Seminggu Kemudian Mungkin Rekan Rekan Inilah Video singkat kami Mengenai Tanaman Pacar Cina Atau pacar Air Yang ada Di kebun kami Dan juga Kupuk Yang Pantas Yang kami Gunakan Adalah Kupuk MPK Mutiara Ya kan Termasuk Kupuk Sejuta Umar Rekan Rekan Nah ini Kupuknya Rekan Rekan Oke Ya kan Oke Itulah video kami Yang kami sajikan Pada hari ini Semoga Berkenan Semoga Bermanfaat Semoga Mempunyai nilai tambah Semoga Video ini lebih berkembang Melalui subscribe Kalian semua Ya kan Melalui Dukungan kalian Di channel kami Semoga Hanya Allah Yang bisa membalasnya Ya kan Akan ketemu di video selanjutnya Salam tandur Salam sihat selalu Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.